Masa Golkar mengepung kantor DPRD yang kebetulan sedang berlangsung rapat paripurna. Pembahasan anggaran perubahan saat rapat paripurna, Ketua Fraksi Golkar Muhammad Iqbal menginterupsi pimpinan sidang untuk menemui masa. Interupsi diterima pimpinan sidang Soeharto mendapat persetujuan fraksi Golkar langsung menemui masa. Kami belum sempat untuk membela diri. Nah, sekarang kita sudah di Mahkamah Partai. Mari, saya minta kepada Pak Endang supaya mari kita sama-sama untuk membesarkan Partai Golkar ini apapun nanti keputusan Mahkamah Partai kita bersatu nanti, kita proporsional. Proporsional kita jangan sampai kita memancing-mancing kader yang dibawa. Nanti apapun yang diputuskan Mahkamah Partai, ya kita siap untuk membesarkan Partai Golkar. Karena tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilu 2024. Kita harus, kita sepakat harga mati bahwa organ elir, pipres harus menang, pilkada harus menang, legislatif harus menang. Meski ditinggal fraksi Golkar, rapat paripurna tetap berlanjut. Kedatangan masa Golkar bertujuan untuk mempertanyakan isu yang beredar, bahwa tujuan kota Dewan Fraksi Golkar akan di-PAW. Menurutnya, aksi ini tidak ditunggangi siapapun, melainkan murni untuk mempertanyakan isu PAW tersebut. Dan tujuan kami ke sini, dengan hati nurani, semua komcan dan kordes ingin mempertanyakan langsung kepada saudara Soeharto, dengan gesas-gesus yang tidak diinginkan, munyik kabar ingin di-PAW. Nah, kami ini mungkin selama ini bertanya selalu di-PKAT santai, aman, tanpa terkendali apapun. Sehingga tetapi, kabar berita ini sudah sampai ke desa, bahwa tujuh fraksi anggota DPRD akan di-PAW. Sehingga kami sekarang ingin menindaklanjut, ingin bertanya langsung kepada Soeharto dan kawan-kawan. Kami kejar ke kantor DPD, tetapi tidak ada. Selanjutnya bagaimana? Kami mungkin selanjutnya dari sini ingin ke kantor DPRD Kabupaten Organili. Apa yang akan kita tanyakan di sana itu? Tidak ada, cuma kami bertanya apakah betul tujuh fraksi akan di-PAW. Itu saja. Jika nanti ternyata benar, bagaimana sikapnya? Mungkin kita tindaklanjut seberikutnya.